assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mengaplikasikan low voltage ini pada step up pengaman step up ke led indikatornya akan saya ganti resistor 10 kilo dahulu untuk rangkaian ini bisa kalian lihat video saya di sini ke saya ganti dahulu lednya dengan resistor 10 kilo oke sudah saya pasang kalian lihat seperti ini kontrolnya masuk ke enable setiap modul step apa sih ada enable nya nanti kita lihat data sheet nya dan untuk buktinya khusus para pemain RC yang menggunakan step up yang saya dengar rata-rata takut karena bisa rusak ini sebabnya jadi dengan rangkaian ini tidak akan terjadi kenaikan tegangan oke kita lihat dahulu data sheet nya oke ini data sheet dari step up XL6009 sekali lagi pemakaian step up ini berbahaya bila kalian menggunakan input baterai atau solar panel yang tegangan input drop mungkin sekali awalnya saya pun tidak tahu sebabnya sampai akhirnya saya diberitahu oleh iblis yang memberitahu bahwa XL6009 tidak dilengkapi uflow dan saya setuju seharusnya memang dilengkapi uflow kemudian pemecahannya harus dipasang sistem crowbar untuk ini saya tidak lakukan karena crowbar merupakan deteksi tegangan tinggi output dan agar mudahnya saya buat law deteksi input saja kita lihat data sheet nya salah satunya tertulis sweetpin built-in overvoltage protection apa maksudnya kita lihat dahulu circuit aplikasinya kalian perhatikan pin 2EN tidak digunakan ini ada pada semua modul step up XL6009 yang harusnya kita beri rangkaian tambahan agar uflow nya dapat bekerja kita lihat dahulu blok diagramnya kalian lihat bahwa modul sudah ada blok uflow nya tapi belum digunakan dan menurut beberapa literatur untuk mengaktifkannya pin EN ini menggunakan sistem crowbar sama seperti usulan iblis tapi secara pribadi saya masih kurang yakin bila kita detek tegangan tinggi output untuk mengaktifkan pin EN sampai akhirnya lebih mudah saya menggunakan detek tegangan input saja seperti yang kita praktekkan sekarang jadi pada pin 2EN akan saya tambah rangkaian low voltage aktif low rangkaiannya seperti ini sebelumnya saya minta maaf rangkaian pada video sebelumnya salah yang benar rangkaiannya seperti ini dan kesalahan ini saya diberitahu oleh salah satu warga Perancis dan satunya dari iblis seperti ini contoh kesalahan yang mungkin saya buat tapi tidak ada unsur kesengajaan saya benar-benar mohon maaf oke jadi awalnya yang saya gambar hanya dengan satu transistor dan yang benar menggunakan buah-buah transistor NPN dan disini saya menggunakan transistor NPN BC547 atau bisa kalian gunakan jenis NPN lainnya seperti ini R1 dan R3 nilainya 4K7 R2 820 Ohm R4 10 Kilo Ohm dengan menggunakan R2 sebesar 820 Ohm rangkaian ini bekerja pada tegangan 3,8 volt artinya pada tegangan input 3,8 volt maka pada titik ini yang ke pin 2XL6009 berubah dari high ke low atau pada saat tegangan input di bawah 3,8 volt pin 2XL6009 terhubung ke ground yang mengakibatkan tegangan output akan sama dengan tegangan input nanti kita lihat prakteknya semua resistor yang digunakan ukurannya 1,4 volt sudah cukup oke positif ini ke positif modul dan negatif ke negatif modul bila kalian ingin membuat lebih presisi ganti saja R2 dengan potensiometer multi turn 1 Kilo Ohm tapi ingat set low voltage jangan kurang dari 3,7 volt paham ya bro kita praktek oke kita praktek ini pengukur tegangan input ini pengukur tegangan output dan ini saklar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rangkaian tambahan low voltage ini ini posisi tanpa low voltage oke saya nyalakan dahulu input 4,2 output sudah 12 anggap saja 12 kalian perhatikan anggap saja tepat 12 oke karena tanpa rangkaian tambahan bila tegangan turun di 3,6 volt maka output akan naik kalian perhatikan ini saya belum menggunakan beban saya turunkan 3,9 masih oke 3,6 kalian perhatikan biasanya di 3,6 mulai naik 3,6 ke bawah kalian lihat tegangannya sudah berubah-rubah saya coba turunkan lagi sampai 41 volt saya coba turunkan sampai 0 karena adanya permintaan tetap naik masih biasanya max minimum di 2,6 volt baru mulai turun oke saya turunkan terus kalian lihat 2,6 baru mulai turun turun dan turun terus bila inputnya 0 tidak naik lagi oke jadi kalian bisa ambil kesimpulan apakah bahaya oke saya naikkan lagi tegangannya di 4 volt 12 kemudian akan saya menggunakan rangkaian tambahan saya aktifkan kemudian akan saya coba turunkan apakah tegangan output naik kalian perhatikan kalian lihat langsung drop rangkaian ini memang aktif flow nya pada saat tegangan 3,8 atau 3,9 volt jadi bila kalian ingin lebih presisi gunakan R2 ganti dengan potensiometer multi turn 1 kilo ohm oke saya coba turunkan lagi kalian lihat pada saat tegangan 3,8 3,9 dia akan drop sorry terlalu cepat kalian lihat 3,9 masih oke saya turunkan lagi langsung drop tidak naik jadi rangkaian low voltage ini bekerja dengan baik jadi uflow nya ini jadi bekerja oke kemudian saya akan beri beban tanpa rangkaian tambahan tentunya saya matikan lagi tegangan saya naikkan dahulu 12 volt saya aktifkan motor nya oke biar ada terlihat putarannya saya beri plastik aja agar terdengar suaranya saya menggunakan tegangan 4,8 11 dan tanpa low voltage oke saya nyalakan motor nya kalian dengar saja ini normal 12 volt kemudian saya turunkan secara perlahan tegangan input nya kalian perhatikan kalian perhatikan nanti pada saat tegangan 3,6 tanpa low voltage tegangan step up akan naik ini ini saya menggunakan beban motor yang bisa menggunakan tegangan 12 sampai 127 volt oke saya coba naik turunkan tegangan input nya selamat menikmati tidak stabil kalian lihat ini karena adanya permintaan bila diberi beban motor saya coba kebetulan saya mempunyai motor ini saya perkecil lagi inputnya saya naikkan kembali ya sudah normal diatas 3,6 oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh